Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada atof nasak, nasakun, ada atof bayan Ini mudah sekali dipahami Atof nasak, itulah yang kita pelajari sebelumnya Atof yang pakai 10 huruf atof Paham kan? Atof nasak, inilah atof yang biharfi al-atfi Dengan huruf apa? Atof, itu namanya atof nasak Yang kedua ada namanya atof bayan Nah ini yang baru Atof bayan ini Secara fungsi seperti naat Saya ulangi, atof bayan itu secara fungsi seperti naat Kalau nakiro maka mengkhususkan Kalau ma'rifah maka menjelaskan Seperti naat Paham ini? Atof bayan itu seperti naat Dia adalah atof tidak pakai huruf atof Atof bayan itu adalah atof yang tidak pakai huruf atof Paham gak ini? Yang tidak pakai huruf atof Seperti antum misalnya katakan Ja'a Zaid Ja'a Zaidun Datang Zaid Aku Datang Zaid Saudaramu Amin Contoh lain lagi Ini ma'rifah Ma'rifah Contoh nakiro Hadar Khotamun Hadidun Ini nakiro nakiro Perhatikan dulu contohnya itu Ja'a Zaidun Aku Hadar Khotamun Hadidun Lihat Ini namanya atof bayan Ini namanya atof bayan Paham ini? Apa perbedaannya dengan atof nasak? Atof nasak pakai huruf atof Yang sepuluh itu Kalau atof nasak ini disini ada wah Sini ada wah Paham kan? Ini gak pakai Maka nam dia bukan atof nasak Paham ya? Atof apa namanya? Atof apa? Bayan Atof bayan Lihat Ja'a Zaidun Ahuk Hadar Khotamun Hadid Mirip na'at? Mirip na'at? Mirip gak? Karena ini Kalau ma'rifah menjelaskan Ini Zaid Datang Zaid Saudaramu Menjelaskan siapa itu Zaid? Saudaramu Itu namanya atof bayan Bayan artinya penjelasan Penjelasan Namanya atof yang menjelaskan Datang Zaid Siapa? Saudaramu Ini cincin Ini cincin Lihat, lihat, lihat Hadha Khotamun Ini cincin Hadirun Besi Ini cincin Besi Ini mengkhususkan Cincin ini maksudnya cincin apa? Besi Mirip na'at? Pertanyaannya Mirip na'at? Mirip? Apa bedanya? Apa bedanya? Na'at Namanya na'at itu mustad Namanya na'at itu apa? Mustad Kata-kata yang punya tasrib Pecahan Ini Aku Ada tasribnya? Aku Tidak ada Hadid Besi-besi Ada tasribnya? Tidak ada Jadi Kalau katanya mustad Itu namanya na'at Kalau katanya Ini Yang disebut dengan kata Jamit Laman dari mustad Laman dari mustad Jamit Jamit artinya Membeku Paham ini Yang keras Tidak punya apa? Pecahan Lihat Jadi nanti ini Dalam baca kitab gundul Kita sudah paham Irop Jangan pernah bilang na'at Walaupun nakiro nakiro Ma'aripa ma'aripa Sama ini mbak Sama Ma'aripa ma'aripa Nakiro nakiro Cuman beda kata Kalau katanya Jamit Jangan pernah bilang na'at Langsung bilang Atop bayan Paham ini Langsung bilang apa? Atop Bayan Kalau katanya mustad Langsung bilang apa? Na'at Paham kan? Misalnya antum kata Ja'azzaidun Al-Akil Apa ini? Al-Akil Na'at atau Atop bayan Na'at Kalau ada piilnya Kemudian ada pecahannya Maka itu namanya na'at Na'at Kalau tidak punya pecahan Namanya apa? Atop Bayan Paham ini? Sudah? Sudah paham ini? Sudah paham ini? Sudah paham ini? Bisa dibedakan antara Atop bayan sama na'at Kalau atop nasak Tidak perlu untuk membedakan Karena atop nasak Pasti pakai huruf atop itu yang sepuluh Paham kan? Yang sulit sekarang atop babah Atop babah Atop bayan Paham ini? Apa itu atop bayan? Mirip na'at Persis Cuman bedanya apa? Kata yang dipakai Kata yang digunakan Paham ini? Kalau atop bayan Kata yang dipakai apa? Jamit Apa artinya jamit? Tidak memiliki tasrib Tidak memiliki pecahan Bukan asalnya dari fiil Tidak ada fiilnya Ahub Tidak ada fiilnya Hadid Paham Umair? Tidak punya fiil Karena kalau punya fiil Berarti dia dipecahkan dari fiil Fiil Paham Umair? Paham Umair? Jelas ini Ayub? Ayub? Siapa yang belum jelas? Karena ada yang saya mau sampaikan lagi setelah ini Untuk terakhir Siapa yang belum jelas? Abu Suleman Ahmad Genta Paham betul Yakin saudara? Ramadan Fajrin Masa Sekarang terakhir Kenapa kita Tidak dikasih di dasar ini? Karena dia punya Erop lain Antum tidak harus Erop ini Atof Bayan Antum boleh Erop dia sebagai Badal Selesai masalah Antum boleh Erop ini sebagai apa? Badal Lihat Ja'at Zaid Ahub Datang Zaid Yaitu saudaramu Hadha Khotam Ini cincin Yaitu besi Jadi ini bisa di Erop apa? Bisa di Erop apa? Badal Jadi dia punya dua Erop Antum boleh katakan dia Badal Boleh Antum katakan apa? Atof? Bayan Jadi nanti kalau Antum sulit bilang ini Badal atau bukan? Bilang saja Atof Bayan Kalau Jamit Dipaham ini kan? Sudah? Jadi ini Atof Bayan boleh hilang Atof Bayan ini boleh Antum hilangkan dari jenis Atof Fokus kepada Atof yang huruf A Atof Makanya pemilik Matanjurumia Beloh hanya bilang Wahurukul Adfi Menurut Beloh Atof itu apa? Cuman satu langsung Untuk pemula Cuman satu Yaitu Atof Bapak Nasak Kenapa karena Atof Bayan bisa di Erop Bapak? Badal Dipaham ini? Kalau yang mustah kan di Erop sebagai Na? Naat Iya kan? Cuman ini lebih bagus lagi Hah? Jadi nanti Antum melihat baik-baik ya Kata Ma'arifa Ma'arifa Nakiro Nakiro Paham ya? Belum tentu naat Belum tentu apa? Naat Bisa apa? Bisa atau Bayan Kenapa Kita tidak pastikan Badal? Tidak pasti juga Karena Badal itu bisa Nakiro Nakiro Bisa Nakiro Ma'arifa Ma'arifa Nakiro Badal tidak punya aturan Nakiro Nakiro Paham ini? Makanya Dia semua Badal Semua Atof Bayan Bisa di Erop Badal Tapi tidak semua Badal Bisa di Erop Atof Bayan Karena Atof Bayan Harus aturannya seperti Naat Nakiro Menakiro Ma'arifa Ma'arifa Jelas? Jelas ini? Sudah paham? Pak Gopar? Gimana Bapak? Yakin Pak? Baik Kita baca Alhamdulillah aman kalau begitu Dan para penulis Tidak menjelaskan lebih luas sekali Kalau Atof Bayan Karena di Erop Gampang Ada pun Atof secara istilah Bahwa kisman Maka dia terbagi dua Yang pertama ada namanya Yang kedua ada yang dinamakan dengan Atof Nasak Sekarang apa itu Atof Bayan Atof Nasak Ada pun yang disebut dengan Atof Bayan Itu di garis bawah itu Itu ketentuan dia Atof Bayan adalah Al-Tabi pengikut Ya semuanya pengikut Mau Na'at atau Tauqid Badal Yang membedakan dia dengan yang lain ini Al-Jamidu Pengikut yang Jamid Paham Jamid? Apa Jamid Fadil? Tidak punya pecahan Tidak ada asal fiilnya Paham Deden? Tabi yang Jamid Setelahnya itu Kesamaannya dengan Na'at Al-Muaddihu liman'ud Limatbu'ihi filma'arif Ini kesamaannya dengan Na'at Yang menjelaskan matbu'nya Menjelaskan yang diikutinya Dalam Ma'arifah Al-Muqassi sulahu finnaqirot Ia menghususkan pada apa? Nakirot Itu kesamaannya dengan Na'at Na'at Bedanya dengan Na'at Itu Satu kata kunci Al-Jamid Bedanya dengan Na'at apa? Kata apa? Al-Jamid Sementara Na'at Sementara Na'at Mustad Jelas ini Sama ini perbedaan Hal sama tamid Kan mirip Kihal sama tamid Mirip Sama-sama menjelaskan Yang sama kan Cuman hal Mustad Tamid Jamid Begitu Sama juga dengan ini Na'at sama atob bayan Na'at sama atob Bayan Lihat Famitalu'at fil bayan Fil ma'arif Contoh atob bayan pada ma'arifah Ja'ani Muhammad Abuk Datang kepadaku Muhammad Siapa Muhammad? Abuk Bapakmu Ini abuk Pertama antum bisa erobadal Iya kan? Bisa Yang kedua bisa antum erobadal Atau Bayat Boleh gak Na'at? Karena ma'arifah-ma'arifah Boleh gak Na'at? Tidak Kenapa? Tidak mustad Abuk Enggak ada itu bilang Abuk Enggak ada bilang Fi'il mudorinya Mau dipaksakan pun Tidak bisa Iya Terus Fak abuka atob bayanin Ala Muhammadin Maka abuka atob bayan terhadap Muhammad Wa kilahuma ma'arifatun Keduanya adalah ma'arifah Wasani fil mitali Wasani Dan yang kedua Fil mitali Dalam contoh itu Muad dihunil awwal Maksudnya Abuka menjelaskan Muhammad Yang kedua Menjelaskan yang pertama Maksudnya Abuka menjelaskan Muhammad Muhammad Jelas? Ahmad? Jelas ini saudara? Alhamdulillah Masya Allah Wa mitaluhu finnakiroti Contohnya dalam nakiroh Contohnya dalam Pembahasan nakiroh Kauluhu ta'ala firman Allah ta'ala Min ma'in Sodidin Dari air Yang terbuat dari sodid Nanah Sekarang Sodid Antum bisa gak erop na'at? Nakiroh nakiroh Hati-hati Sekarang kita baca kitab nanti sudah lebih luas Lebih tinggi kajiannya Paham? Kemarin saya gak bisa katakan ini Karena kita belum belajar Atau bayan sama na'at Kayak begitu Baru kita fokus ke na'at Na'at sekarang Sodid Bagi pemula Pasti akan erop ini adalah apa? Na'at Karena dikasih koedah Nakiroh Nakiroh Hati-hati Sodid Tidak punya tasrim Dia jamit Karena artinya nanah Gak ada itu Telah nanah Akan nanah Sedang nanah Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nggak punya tasrim ini Nggak punya tasrim Maka apa eropnya Sodid Ah Atop Bayan Suha'il bilang na'at Salah ucap Salah banting lidah Baik Nggak boleh na'at Dia disini atop Bayan Ini nanti kalau baca tafsir Ini yang kita akan Tekankan Karena na'at antum sudah lancar Sisa kalau dapat atop bayan Insyaallah kalau suatu saat dapat Anak akan Kasih tau antum Bahwa ini Bukan na'at Tapi atop Bayan Kalau dapat Insyaallah ya Jadi Sodidin Pas sodid atop bayan Alal ma'at Atas ma'at Sebelumnya Wakilahuma nakiroh Kedua-duanya nakiroh Wassani fil misal Mukhususun di awal Yang kedua Dalam contoh itu Yaitu Sodidin Mengkhususkan Yang pertama Yaitu ma'at Kan gini Minma Dari air Kan banyak air kan Banyak air Banyak Ada air Apa Air galon Baik Ya ada air galon Terus Ada air comberan sebelah Yang dipakai mandi suhail Kan begitu tuh Kan banyak air Tapi ini ternyata Sodid Ini apa Sodid Airnya air apa Air nana Air nana Mengkhususkan Ini air nana Ini air nana Mengkhususkan Ini perkara mudah sekali Mudah sekali insyaallah Kenapa bikin mudah Mirip dengan na'at Terus Pahami perbedaannya Pahami perbedaannya Jelas ya Iya baik Berikutnya Kalau ini makanan kita Kalau ini makanan kita Ini atop nasak Karena pakai huruf Atop Sangat mudah Ada pun atop nasak Fahat tabi'ul ladhi Yatawassatu bainahu Wabayna matbu'ihi Ahadul huruf Al asyarah Kata balau Huat tabi' Atop nasak itu Pengikut Alladhi yang Yatawassatu Mengantarai Menengai Bainahu antaranya Wabayna matbu'ihi Dan antara yang dia ikuti Ahadu Salah satu Al huruf Al asyarah Huruf atop yang sepuluh Sepuluh Mudah sekali Tinggal hafal huruf atopnya Kata setelah huruf atop itu Ikut sebelum huruf Atop Kata balau Wahadihil huruf Huruf-huruf ini dia adalah Al waw Adal al waw Pertama waw Ini bosnya Waw adalah maknanya Terjemahannya dan Tapi fungsinya Limutlakil jama' Mutlak jama' Mutlak jama' Ini Maknanya itu Memberikan Pokoknya ada Mutlak ada Ketika anak bilang begini Dalam contoh ya Untuk mempraktekan Apa itu mutlak jama' Untuk bilang begini Ja' Zaidun Wa Aliun Datang Zaid dan Ali Mutlak Zaid dan Ali ada Itu namanya mutlak apa jama' Paham ini Tapi siapa yang duluan Itu dibilang Itu kalau antum bilang Zaid duluan baru Ali Berarti tertib Tidak Tidak Dia tidak memberikan faedah itu Yang jelas Dua-duanya apa Ada Siapa yang duluan Terserah Bisa Zaid dulu Atau baru Ali Ali dulu baru Zaid Paham kan Bisa juga bersamaan Paham mutlak jama' Ketika saya bilang Ja' Zaid wa Ali Berarti ada Zaid dan Ali Bisa Zaid dulu Datang Baru Ali Bisa Ali dulu Baru Zaid Paham ini Tidak ada aturan berurut Paham ini maksudnya mutlak jama' Yang jelas Zaid dan Ali A Ada Tidak memberikan faedah berurut Tidak mengharuskan Zaid dulu Yang datang baru Ali Tidak pula mengharuskan Ali terakhir Bisa saja Ali dulu baru Zaid Bisa juga datangnya bergandengan Mereka bergandengan tangan Sama-sama apa? Datang Jelas Ayo Nah Paham mutlak jama' Sebentar lawan dari waw Lawan dari fa Lawan dari thumma Ia yang akan datang Ini makna waw Makanya para ulama Berselisih pendapat dalam masalah fikir Gara-gara ini waw Ini masalah waw Misalnya di ayat tayammum Famsahu biwujuhikum Wa'idikum min Wa'i Usaplah wajah kalian Dan Tangan Ini wajah Pakai waw Pakai waw Para ulama bilang Ini ada mengatakan Wajah dulu Baru tangan Jadi habis tepuk Langsung wajah Baru tangan Ada juga mengatakan Tidak Waw tidak memberikan faedah berurut Berarti Boleh tangan dulu Baru wajah Atau wajah dulu Baru Tangan Paham ini Ada juga ulama yang Mengambil jalan pertengahan Saya tidak mau lagi lihat Makna waw Saya mau lihat Allah sebutkan duluan mana Seperti misalnya dalam Tawab Inna sopa wal marwah Kan pakai waw Pakai waw kan Pakai waw enggak Berarti kan seharusnya Boleh kita dari sopa ke marwah Atau dari marwah ke sopa Paham kan Tapi kata Nabi Abda'u Bima bada Allah Saya memulai Starnya Dengan apa yang Allah pertama sebut Allah sebut apa dulu Sopa Yang kedua baru Marwah Berarti mulai dari sopa Baru ke Marwah Paham maksudnya Itu dari sisi lain Dipahami Pokoknya ini waw Membuat perselisihan dalam hukum Fiki Anda pahami ini Karena maknanya ini Maknanya ini Maknanya mutlak Aljamah Maknanya mutlak Aljamah Tidak memberikan faedah berurut Tidak Paham ya Ya ini dia Kata beliau Fai utopu biha Al mutakor Al mutakor Al mutakor Nani Fai utopu biha Al mutakor Nani Maka diatopkan Dengannya Yang bergandengan Bisa Nahu Ja'a Muhammadun Wa'aliyun Ini Diatopkan dengannya Yang bersamaan Bergandengan Mutakoronan Sama Yang sama-sama datangnya Tidak ada selang waktu Boleh diatopkan dengan waw Seperti Ja'a Muhammadun Wa'aliyun Ini keterangannya Dan boleh diatopkan dengannya Yang duluan Daripada yang terakhir Maksudnya Yang datang duluan Kemudian yang datang Terakhir Boleh Nah Ja'aliyun Wa mahmud Datang Ali Dan mahmud Maksudnya apa Lebih duluan Daripada datangnya apa Ali Wa'yutopu bihya Al-muta'akhir Ala sahabik Kebalikannya Dan diatopkan dengannya Yang datang Belakangan Di atas Yang datang Duluan Pokoknya kesimpulannya Tidak berurut Tidak juga menahan Yang haruskan berurut Nah contoh Ja'aliyun Wa Muhammad Datang Ali Dan Muhammad Apakah Muhammad dulu Baru Ali Bebas Ida kana Maji'u Muhammad Mutakhiron An Maji'i Ali Kalau datangnya Muhammad itu Terlambat Di akhir Daripada datangnya Apa Ali Pokoknya Bisa setelah Wau dulu Baru sebelum Wau Bisa juga Sebelum Wau dulu Baru setelah Wau datangnya Bisa juga Bersamaan Itu intinya Bisa juga Bersamaan Jelas Jelas ini Seperti Antum Bilang begini Akal tu Arud Wasamak Pakai wau Pakai wau Akal tu Arud Wasamak Saya makan Nasi Dan ikan Apa yang Antum Pahami ini Yang anak-anak Pakai wau Bisa bersamaan Antum Gabung Sebelum Antum Masukan Antum Gabung Ikan sama Nasi Baru Antum Masukan di mulut Secara Bersamaan Bisa juga Apa dulu Nasi dulu Antum Masukan Baru ambil Ikan Bisa juga Ikan dulu Baru Nasi Maksudnya Itu Kalau pakai wau Beda Kalau pakai fa Kalau Antum Bilang Akal tu Samat Faruz Beda itu Akal tu Ruz Fasamak Beda 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 juga Pakai suma Hati-hati Penggunaan Ini sekarang Sudah rinci Dalam Penggunaan Lihat lagi Berikutnya Ini wau Yang kedua Alfa Kalau fa Apa Sementara Fungsinya Adalah Littartib Satu Menunjukkan Makna Tartib Berurut Berurut Jadi yang Antum Dahulukan Adalah Yang sebelumnya Baru setelahnya Tartib itu Yang kedua Setelah Yang pertama Sebenarnya Akan dijelaskan Wattakib Dan dia Bermakna Ta'akib Terjadinya Tanpa Selang Waktu Amin Yang kedua Itu terjadi Setelah Yang pertama Tidak ada Jedah Lihat Keterangan Penulis Apa arti Tartib Belum akan Jelaskan Arti Tartib Bahwasanya Yang kedua Setelah Yang pertama Itu namanya Tartib Kita bilang Apa Bahasa kita Apa Ini bahasa Arab Tartib Bahasa kita Tartib 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 Bahasa kita Tartib Apa itu Tartib Berurutan Beraturan Paham Abu Zakaria Alhamdulillah Itu Tartib Yang Kedua Setelah Yang pertama Bila Muhulatin Bahwasanya Dia setelahnya Tanpa Muhulah Tanpa Jedah Waktu Bila Muhulah Tanpa Selang Waktu Jadi yang kedua Itu setelah Pertama Tidak ada Selang Waktunya Anda Faham Ini Antum Pak Kalau Begitu Keadaannya Misalnya Antum Lihat Antum Lihat Datang Sapri Setelah Abu Zakaria Faham Ini Kalau Pakai Jarak Ada Jedah Waktunya Tidak Boleh Pakai Fah Kalau Tidak Ada Jedah Waktunya Langsung Maka Pakai Fah Makan Itu Pakai Apa Pakai Apa Fah Lihat Kata Belum Nah Contoh Kodimal Fursanu Fal Musyatu Datang Al Fursan Para Pengendara Kuda Pal Musyatu Dan Para Pejalan Kaki Nah Berarti Datang Ini Apa 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 Yang Tumpah Berurut Dulu Berurut Dulu Yaitu Pasukan Berkuda Dulu Baru Pasukan Yang Berjalan Kaki Berurut Yang Kedua Tanpa Selang Waktu Langsung Setelahnya Kalau Datang Pasukan Kuda Lebih Duluan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Antara Kudumi Kedatangan Al Fari Koy Dua Kelompok Itu Mullah Tidak Ada Kedatangan Dua Kelompok Itu Mullah Selang Waktu Tidak Ada Selang Waktunya Berikutnya Salit Yang Ketiga Sumah Yang Ketiga Adalah Sumah Huruf Atop Yang Ketiga Adalah Sumah Kalau Sumah Apa Wahyali Tartib Dia Bermakna Tartib Berarti Sama Dengan Fa Berurut Tapi Ma'at Tarahi Ini Bedanya Bersamaan Dengan Itu Ada Tarahi Ada Jedah Waktu Ini Kalau Punya Jedah Waktu Pakikan Sumah Jangan Pakikan Apa Ma'at Tartib Kodis Saba Ko Ma'at Tartib Tala Lewat Ma'at Tartib Tala Lewat Tadi Barusan Di Fa Wa Ma'at Tarahi Apa Artinya Tarahi Anna Bainal Awal Wasani Muhlah Bawasanya Antara Yang Pertama Dan Yang Kedua Ada Muhlanya Apa Artinya Mula Ada Jedah Waktunya Contoh Arsalallahu Musa Suma Isa Suma Muhammad Alaihimu Salatu Assalam Allah Mengutus Musa Kemudian Isa Kemudian Muhammad Apakah Tidak ada Jedah Waktu Itu Tiga Orang Ada Paham Kan Makanya Pakai Suma Tidak Boleh Pakai Fa Jelas Ini Jelas Ya Ini Mudah Yang Kempat Au Huruf Atom Yang Kempat Au Kalau Au Apa Maknanya Kalau Tadi Fa Makaya Kalau Suma Terjemahannya Kemudian Kalau Au Artinya Atau Tapi Penggunaannya Ada Dua Penggunaannya Penggunaannya Dia Adalah Itu Au Boleh Untuk Bermakna Memilih Memilih Tidak Boleh Digabungkan Harus Memilih Harus Memilih Atau Bisa Bermakna Mubah Boleh Digabungkan Mubah Saja Jadi Awi Itu Penggunaannya Boleh Untuk Hal Yang Harus Memilih Dan Boleh Untuk Yang Mubah Digabungkan Apa Perbedaannya Antara Takhir Sama Ibaha Kata Kata Berbedaan Antara Keduanya Yaitu Takhir Sama Ibaha Bahwasanya Takhir Tak Boleh Disatukan Tak Boleh Bersamanya Disatukan Tak Boleh Bersamanya Disatukan Dicontoh Mungkin Akan Lebih Dipahami Oleh Abu Sulaiman Lihat Contohnya Contoh Makananya Untuk Takhir Saya Bila 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 Sulaiman Nikahilah Hindun Atau Sudarinya Tidak Boleh Abu Sulaiman Bila Sekali Gusmi Satu Kali Pelamin Saya Nikahi Langsung Dua Bersodari Boleh Enggak Boleh Enggak Abu Sulaiman Boleh Enggak Antum Langsung Nikahi Hindun Sama Saudarinya Misalnya Khotija Maksudnya Setelah Apanya Setelah Salah Satunya Tapi Masih Hidup Enggak Boleh Selama Hidup Hindun Enggak Boleh Dinikah Itu Saudarinya Kecuali Meninggal Maksudnya Itu Enggak Boleh Disatukan Dalam Kehidupan Tahu Kan Ini Harus Apa Ini Harus Apa Ini Pilih Kau Pilih Hindun Atau Saudarinya Sembarang Baik Alhamdulillah Jelas ini Yang jelas Harus Apa Memilih Ini Dibilang Enggak Boleh Disatukan Karena Secara Syariat Tidak 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 Boleh Menikahi Dua Yang Ber Saudari Dua Yang Bersaudara Kenapa Kita Menikahi Dua Yang Bersaudara Menikahi Laki Laki Tidak Boleh Menikahi Dua Yang Bersaudari Dalam Syariat Kecuali Satunya Sudah Meninggal Baru Boleh Jelas Ini Jelas Ini Nama Ma'an Au Disini Apa Atau Terjemahannya Atau Tapi Fungsinya Takhir Harus Memilih Harus Memilih Jelas Ini Contoh Berikutnya Contoh Yang Bermana Mubah Udrus Pelajarilah Al-Fikha Awin Nahwa Belajarilah Fikih Atau Nahwa Boleh Enggak Dikumpulkan Antum Belajar Fikih Belajar Juga Nahwa Boleh Enggak Boleh Enggak Larangan Enggak Larangan Terjemahannya Sama-sama Atau Tapi Penggunaan Aw ini Boleh Di sesuatu Yang Enggak Bisa Dikumpulkan Boleh Juga Di sesuatu Yang Bisa Dikumpulkan Faham Ini Aw Faham Berarti Aw Baik Alhamdulillah Kata Bila Fainnaka Fainna Ladaika Fainna Ladaika Mina Shari'i Dalilun Ala Anahu La Yajuzul Jam'u Baina Hindin Wa Uqtihah Bizzawaj Fainna Ladaika Sesungguhnya Di sisi Kamu Mina Shari'i Dari Shari'at Dalilan Ada Dalil Ala Atas Anahu Bahwasannya La Yajuz Tidak Boleh Al-Jama' Untuk Disatukan Bainahin Antara Hindun Wa Uqtihah Dan Saudarinya Bizzawaj Dalam Pernikahan Dalam Pernikahan Paham Kecuali Orangnya Beda Abu Sulaiman Sama Abu Zakaria Dia Menikahi Dua Ber Saudari Boleh Abu Sulaiman Ambil Hindun Kemudian Abu Zakaria Ambil Saudarinya Boleh gak Itu Boleh Karena Beda Orang Boleh Karena Beda Orang Ini Kalau Seorang Yang Menikah Tidak Boleh Dan Kamu Tidak Ragu Kamu Ya Tak Dan Kamu Tidak Ragu Fianahu Bahwasannya Yajuzu Boleh Aljam'u Boleh Menyatukan Bainal Fikhi Wannahwi Antara Fikhi Dan Nahwu Biddi Rosah Dalam Pelajaran Boleh Menggabungkannya Dalam Pelajaran Jelaskan Yang kelima Dan ini yang terakhir Untuk pertemuan ini Yang kelima Am Karena gak bisa kita selesaikan Ini Huruf Am Yang kelima Am Wahia Kalau Am Apa Am Ini Maknanya Kalau dalam terjemahan Sama dengan Au Saya ulangi Am Ini Kalau dalam terjemahan Sama dengan Au Tapi beda fungsi Beda fungsi Ya Terjemahannya Sama Tapi beda fungsi Am Fungsi inilah Nanti yang membuat Antum bisa mengucapkannya Saya pakai Au atau pakai Am Sekarang Am Fungsinya Untuk meminta Kejelasan Jadi kalau Am itu Am untuk Meminta Kejelasan Terus Cara penggunaannya Baada Hamzatil Istifham Biasanya itu Dia terletak Setelah Hamzat Istifham Ada kata Tanya Sebelumnya Lihatlah Contoh Apakah kamu Belajar Fikih Atau Nah Jadi Dalam hal Terjemahan Sama Tidak Tahu Suleyman Saya contohkan Tadi Abu Suleyman Begini Apakah kamu Menikahi Hindun Atau Sudarinya Saya minta Apa itu Minta Apa itu Kejelasan Makanya Kata para Ulama Nah Tidak Boleh Antum Jawab Dengan Nah Atau Apa La Saya bertanya Adarostal Fikih Awin Nah Am Nah Kamu Belajar Fikih Atau Nah Apakah Kamu Belajar Fikih Atau Nah Nah Antum Jawab Nah Iya Boleh Enggak Boleh Enggak Enggak Boleh Karena itu Belum Jelas Kan Dia Minta Apa Kejelasan Kamu Belajar Fikih Atau Nah Harus Antum Bilang Apa Sebut Namanya Fikih Atau Nah Beda Kalau Aw Beda Kalau Aw Karena ini Fungsinya Fungsinya Meminta Kejelasan Meminta Kejelasan Kalau Kalau Aw Bermakna Memilih Atau Mubah Jelas Sudah Ini mirip Terjemahannya Sama Tapi penggunaannya Beda Tapi penggunaannya Beda Nah ini Yang kelima Alhamdulillah Kita cukupkan Karena Enggak bisa Selesai itu Sampai Yang ke Sepuluh Insya Allah Kita Ambil Di Pertemuan Akan Datang Sekaligus Kita Masuk Di Hukum Huruf Atau Kan Masih Ada Hukum Huruf Atau Walaupun Sudah Jelas Sebenarnya Makanya Tadi itu Kita Fokus Kepada Makna Saya Tidak Pernah Bertanya Setelahnya Sama Dengan Sebelumnya Karena Nanti Ada Hukum Tersendiri Pembahasan Atau Insya Allah Kita Selesaikan Di Pertemuan Hari Senin Insya Allah Baru Kita Akan Masuk Di Pembahasan Tauhkid Pembahasan 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 Pembahasan